Pemirsa, nama Indra Rudiansyah mencuat ke publik, usai dirinya diketahui ikut andil dalam pembuatan vaksin AstraZeneca. Mahasiswa berusia 28 tahun itu ikut terlibat dalam penelitian vaksin yang diproduksi perusahaan biopharma multinasional di Inggris tersebut. Pencapaian dan prestasi besar Indra Rudiansyah itu tak urung berhasil mencuri perhatian Menteri BUMN Erick Tohier. Pasalnya bukan saja kontribusinya membantu masyarakat dunia untuk terlepas dari ancaman virus, tetapi juga karena status Indra yang masih karyawan PT Biopharma Persero. Tak tanggung-tanggung, dalam live Instagram bersama Indra kemarin, Erick pun mengapresiasi langkah Indra dengan menyebut liak kelahiran Bandung itu mampu mengguncang dunia. Kepada Erick menuturkan, asal mula bisa bergabung dengan tim uji klinis vaksin AstraZeneca. Waktu itu grupnya itu lebih kecil daripada grup saya, grup malaria itu disini lebih baik dari sisi funding atau orangnya Pak. Waktu itu kalau tidak salah grup emerging patroganisi itu tidak terlalu banyak orangnya, akhirnya. Tapi karena pandemik datang, mereka tidak ada banyak orang ya Pak untuk bisa bekerja dengan COVID ini. Akhirnya salah satu PI-nya itu yang handle medical trial kebuka loongan semua orang yang mau ujiin. Saya kebetulan daftar, waktu itu saya daftar, saya bisa melakukan teknik IPC ini, 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 ini. Kemudian, oh yaudah, ujiin aja seperti itu. Seperti itu Pak, jadi disulah awal mulai terlibatan saya di uji klinis. Prestasi Indra tidak urung membuat Erick pun memintanya untuk kembali ke Indonesia dan membantu pemerintah untuk membuat sejumlah vaksin di Indonesia. Terima kasih sudah menonton!